Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya M. Anul Fikri Di channel Belajar Prestasi Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi puisi Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 SMA Bagi yang baru bergabung di channel ini Mohon dukungan, subscribe, dan nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan materi-materi berikutnya Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang banyak disukai Karena disajikan dalam bahasa yang indah dan sifatnya yang imajinatif Bahkan puisi juga dianggap sebagai rangkaian kata-kata Yang menggambarkan perasaan penulis atau penyairnya Pesan yang ingin disampaikan oleh penyair Dirangkai dengan kata-kata yang indah Yang berbeda dengan bahasa sehari-hari Bahkan juga berbeda dengan bahasa karya sastra lainnya Seperti drama atau prosa Unsur puisi dibagi menjadi dua Yaitu unsur fisik puisi dan unsur batin puisi Ada pun unsur fisik puisi Yang pertama, rima atau irama Rima atau irama adalah persamaan bunyi yang terdapat pada puisi Baik itu di awal, tengah, atau di akhir baris puisi Jenis-jenis rima Yaitu rima sejajar berpola A-A-A-A Rima kembar berpola A-A-B-B Rima berpeluk berpola A-B-B-A Dan rima bersilang berpola A-B-A-B Unsur yang kedua Imaji Imaji disebut juga citraan Citraan yaitu kesan yang tertangkap dalam kalimat Atau baris-baris puisi Citraan bisa kita rasakan melalui panca indera Citraan digunakan dalam puisi Dengan tujuan untuk memperkuat kesan puisi Sehingga kita membaca puisi Seolah-olah kita bisa melihat Mendengar Merasa Mencium Dan meraba apa yang tertulis dalam puisi secara nyata Citraan Penglihatan dalam puisi Ditimbulkan oleh indera penglihatan Atau mata Citraan ini merupakan jenis yang paling sering digunakan penyair Contoh Serupa darah dibalik tirai Berikutnya citraan pendengaran Citraan pendengaran berhubungan dengan kesan Dan gambaran yang diperoleh melalui indera pendengaran Atau telinga Contoh Ia dengar kepak sayap kelelawar Dan guyur sisa hujan dari daun Berikutnya citraan perabaan Citraan perabaan Atau citraan taktual Atau taktil Adalah citraan yang dapat Dirasakan oleh indera peraba Atau kulit Contoh Selembut tudung cendawan Berikutnya citraan penciuman Citraan penciuman atau pembauan Disebut juga citraan olfactory Dengan membaca atau mendengar kata-kata tertentu Kita seperti mencium bau sesuatu Contoh Tubuhmu menguapkan bau tanah Berikutnya citraan pencicipan atau pencacapan Citraan pencicipan disebut juga citraan gustatory Yakni citraan yang muncul dari puisi Sehingga kita seakan-akan mencicipi suatu benda Yang menimbulkan rasa asin Pahit Asam Manis atau pedas Contoh Lezat ludahnya air kelapa Berikutnya citraan gerak Dalam lari-lari puisi Anda pun dapat menemukan citraan gerak atau kinestetis Citraan gerak adalah gerak tubuh atau otot Yang menyebabkan kita merasakan atau melihat gerakan tersebut Munculnya citraan gerak Membuat gambaran puisi menjadi lebih dinamis Contoh Pohon-pohon semara Menyerbu kampung-kampung Unsur fisik puisi yang ketiga Yaitu diksi Diksi adalah pemilihan kata oleh seorang penyair Untuk mendapatkan efek yang sesuai dengan keinginannya Pemilihan diksi pada puisi Sangat berpengaruh dengan makna yang ingin disampaikan penyair Diksi berguna menghidupkan dan melukiskan gambaran yang jelas Sesuai dengan gagasan yang akan disampaikan Unsur yang keempat Kata konkret Kata konkret yaitu kata-kata yang jika dilihat secara denotatif Sama tetapi secara konotatif tidak sama Karena disesuaikan dengan kondisi dan situasi pemakaiannya Dengan kata diperkongkrit makin diperjelas gagasan penyair Dengan begitu pembaca dapat membayangkan secara jelas Peristiwa, perasaan, dan keadaan yang dialami penyair pada saat menciptakan puisinya Misalnya puisi yang berjudul Gadis peminta-minta Disitu kata konkret yang digunakan Seperti gadis kecil berkaleng kecil Untuk melukiskan gadis itu benar-benar seorang pengemis Maka penyair menggunakan kata-kata gadis kecil berkaleng kecil Lukisan itu lebih konkret daripada gadis peminta atau gadis miskin Jadi yang dimaksud Konkret adalah kata yang dapat menyarankan kepada arti yang menyeluruh Dengan demikian pembaca dapat membayangkan secara jelas Peristiwa, keadaan, maupun sesuatu yang menggambarkan penyair Sehingga pembaca dapat memahami arti puisi Unsur fisik yang kelima Tipografi atau perwajahan puisi Tipografi adalah bentuk format suatu puisi Seperti pengaturan baris, batas tepi kertas kanan, kiri, atas, bawah Jenis huruf yang digunakan Unsur ini berpengaruh pada pemaknaan dari isi puisi itu sendiri Unsur fisik yang keenam Majas Majas adalah pemakaian bahasa dengan cara melukiskan sesuatu dengan konotasi khusus Sehingga arti sebuah kata bisa mempunyai banyak makna Seperti menggunakan majas metafora Majas simile Personifikasi Litotes Ironi Dan majas yang lainnya Berikutnya, unsur batin puisi Unsur batin puisi dibagi lagi Yang pertama, tema Tema yaitu gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair Atau pikiran yang menjiwai dan melandasi penciptaan puisi Contoh, cinta Ketuhanan Kemanusiaan Patriotisme Perjuangan Dan masalah sosial Unsur batin yang kedua Perasaan Perasaan penyair ikut terekspresikan dalam karya puisinya Perasaan ini harus dapat dihayati oleh pembaca Sikap penyair bisa berupa rasa tidak senang Benci Rindu Rindu Setiakawan Dan sebagainya Unsur batin yang ketiga Nada dan suasana puisi Nada adalah sikap penyair kepada pembaca Seperti Menggurui Menasihati Menyindir Dan lain-lain Suasana adalah keadaan jiwa pembaca Setelah membaca puisi Nada dan suasana puisi Saling berhubungan Karena nada puisi akan menimbulkan suasana bagi pembacanya Nada duka akan menimbulkan suasana iba Nada kritik akan menimbulkan suasana pemberontak Nada ketuhanan akan menimbulkan suasana kusuh Dan sebagainya Unsur batin yang keempat Amanat Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca Amanat biasanya tersurat maupun tersirat Yang disampaikan melalui karyanya Amanat yang hendak disampaikan oleh penyair Dapat ditelaah setelah memahami tema Rasa Dan nada puisi tersebut Nah sementara Itu dulu materi tentang puisi kali ini Untuk berikutnya Nanti kita sambung di bagian 2 Tentang membacakan puisi Terima kasih telah menonton video ini Jika kalian rasa video ini bermanfaat bagi kalian Mohon dukungan like, komen, share, dan subscribe di channel ini Agar kalian tidak ketinggalan materi berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh